Baiklah teman-teman semua, ini saya akan bahas ya antara bubuk plain ini ya Ini plain, ini pun plain, namun kedua powder ini ya Menurut saya ini yang premium, ini yang reguler Ini harga sepenempatnya hanya Rp 5.000 Sedangkan ini 45 gram, harganya Rp 13.000 Jadi kalau menurut saya ya, ini saya sudah mencoba kedua powder ini Ini menurut saya terlalu pahit, pahit banget Pahitnya itu kayak gimana ya, kurang enak kalau menurut saya Kemudian yang ini memiliki pahit dengan aroma yang lebih wow Menurut saya cukup enak Jadi ini akan saya tes ya, di tempat jualan Saya akan memberikan di takaran yang sama Nanti akan saya bawa ke tempat jualan Kita akan suruh coba ya, untuk customer saya nanti Barangkali ada yang mau dividiokan Nanti kita tes mana yang lebih enak Karena kalau menurut penonton di channel ini ya Untuk yang plain ini, bubuk plain tanpa gula itu premium Dan untuk bubuk yang mix dengan menggunakan gula itu katanya non premium Namun kalau untuk pendapat saya sendiri ya Mana yang kualitasnya lebih bagus itu menurut saya yang premium Oke, saya akan kasih kode ya di kedua cup ini Ini yang untuk Van Houten Nanti di sini akan saya kasih kode V Sedangkan ini yang tanpa merk ya, saya nggak tahu merknya apa Karena saya beli kayak gini ya, yang kiloan seperti ini Ini akan saya kasih kode R untuk di cupnya Oke, sekarang saya akan timbang dulu Oke, ini saya kasih kode dulu ya Ini kecil saja supaya nanti yang mencoba minuman ini tidak tahu dengan kode ini Nah, seperti ini Ini untuk yang Van Houten ya Kemudian ini akan saya kasih kode R Karena saya nggak tahu merknya Oke, ini saya kasih kode R Nah, seperti ini Oke, sekarang saya akan timbang dulu ya Ini untuk yang V Saya akan berikan 10 gram Oke, saya nyalakan dulu untuk timbangannya Sudah di angka 0 Oke, 7 ya Nah Tepat di 10 gram ya Ini yang saya kasih kode V Seperti ini, saya sisikan Oke, kemudian ini ya Ini yang saya kasih kode R Saya akan masukkan powder yang ini Ini pun sama ya Saya akan berikan di 10 gram juga Oke, 6 ya 9 kurang 1 gram lagi Oke, ini tepat di 10 gram ya Ini yang saya kasih kode R tadi Nah, sekarang kedua powder ini Akan kita bawa ke tempat jualan Mudah-mudahan nanti ada kostumer saya ya Yang mau dividiokan untuk mencoba kedua minuman ini Ini yang saya kasih kode tadi ya Ini V, ini R Masih ingat kan kodenya Sekarang saya akan buat di takaran yang sama Oke, ini 1 cup saya masukkan air ya Ini di 100 ml 1 cup lagi Sama, saya masukkan air Di 100 ml sama Seperti ini Oke, kemudian ini saya aduk ya Sampai larut Oke, seperti ini Saya gunakan sendok yang berbeda ya Ini saya aduk juga sampai larut Oke, seperti ini Kemudian saya masukkan ya Simpel sirup di takaran yang sama juga Ini di 20 ml Oke, 20 ml seperti ini Ini pun sama Nah, untuk plain ya Plain ini kita berikan di 30 ml Oke, 30 ml Kemudian ini pun sama Di 10 ml Jadi, semuanya 40 ml Untuk kapi yang satunya pun sama Ini saya berikan di 30 ml juga Kemudian ini saya masukkan ya Untuk SKM-nya di 10 ml Sama Untuk bubuk plain Kita berikan tingkat kemanisan yang tinggi Oke, saya aduk seperti ini Ini pun sama Saya aduk sampai larut Seperti ini Nah, sekarang saya tambahkan Susu UHD Ini langsung saya campur Kita tidak membuat naik di sini Oke, ini saya berikan sebanyak 40 ml Oke, 40 ml saya tuangkan ke sini Ini pun sama Di 40 ml Seperti ini Ini selesai ya, Kak Ini tinggal kita masukkan saja Untuk es batunya Oke, saya masukkan ya Untuk es batunya Sedikit saja Segini Untuk di cup yang satunya pun sama Oke, Kak Ini di takaran yang seimbang ya Bisa Anda lihat Ini di takaran yang seimbang Bisa dikatakan ini hampir sama ya, Kak Nah, sekarang kita minta Untuk costumer kita Cobain ya Ini yang kode V Ini yang kode R Mana yang menurut dia enak Oke, Kak Kita minta untuk cicipi Silahkan, Kak Ini di kode V Nah, satu-satu, Kak Di kode V Rasanya seperti apa Kemudian ini di kode R, Kak Silahkan dicoba Enak yang mana, Kak Enak yang kode V ya Oke, coba kakaknya yang satu lagi Oke Silahkan coba yang kode R Enak yang mana, Kak Oke, penonton bisa lihat ya Dia tetap memilih yang kode V Oke Dari kedua costumer ya Yang mencoba minuman ini Memilih di kode V Karena seperti yang Anda lihat ya Ini adalah bubuk premium Keluaran Van Houten Dan ini adalah bubuk reguler Jadi intinya ya Untuk bubuk yang plain seperti ini Belum tentu dia premium Jadi seperti itu untuk kesimpulannya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati